Korlantas Polri pastikan personil dan kendaraan listrik siap dioperasikan menjelang perhalatan puncak acara presidensi KTT G20. Dirigakum Korlantas Polri, Brigjen Pol A. An Suhanan mengatakan seluruh kendaraan siap digunakan untuk mengamankan KTT G20 di Bali. Selain pastikan kesiapan kendaraan, menurut A. An Suhanan, para personil Polri yang bertugas juga siap untuk melaksanakan tugas setelah mendapatkan beberapa kali pelatihan. Korlantas Polri juga telah mengantisipasi jika terjadi kendala pada kendaraan yang digunakan saat pengawalan Kepala Negara dan delegasi KTT G20. Termasuk menyiapkan kendaraan cadangan yang disiapkan di sejumlah tempat. Untuk mendukung kelancaran kendaraan listrik yang digunakan saat KTT G20 sudah disiapkan 10 fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di Bali termasuk 1 SPKLU untuk kendaraan roda 2. Kegiatan pengamanan maupun pengawalan KTT G20 di Bali ini secara keseluruhan sudah siap, personil juga sudah siap, sudah dilatihkan. Bahkan sejak kemarin, dua hari yang lalu kita terus melakukan pelatihan, baik itu rangkaian maupun pengamanan di titik-titik tetap itu. Semuanya untuk anggota yang patroli maupun yang penjagaan dan pengaturan itu sudah menggunakan kendaraan berbasis listrik.